Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wabarakatuh Wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh yang selalu menti dikawadar bagi dulu yang dirangkati Allah adalah samadhan ini sehingga salam adalah kita semadinya selesai berbeda kepada Allah SWT yang telah memberikan kita atau kita serdayanya sehingga kita dapat berbogol di mati sedaya misal Allah berkata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang semadinya selesai kita tekan salam Bapak Ibu yang saya hormati untuk kajian pertama bulan Ramadan ini dengan tema puasa dengan puasa kita tegakkan iman dan takwa yang ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Matulohi Bapak Matulohi Bapak Matulohi hati kita bunga senang dengan adanya bulan romantur karena dengan adanya bulan romantur ini adalah sebagai wacana sebagai tempat sebagai waktu untuk kita meningat Allah untuk kembali kepada Allah mereview kembali apa yang akan kita lakukan selama satu bulan sehingga apa yang harus kita lakukan adalah kita mereview kembali, kita mengkaji kembali waktu satu tahun yang lalu kita sudah membuat apa apa yang sudah kita sumbankan kepada Allah itu apa, yang sudah kita sumbankan kepada umat itu apa, sehingga itu nanti akan bisa bernilai ibadah tentunya yang harapan kita untuk bisa menjadi orang yang mutafin orang yang bertakwa pada umat subhanahu wa ta'ala adalah iman itu yang harus kita jaga kalau iman itu kita redup mari kita di bulan romantur ini kita bakar kembali artinya romantur adalah bulan pembakaran pembakaran terhadap iman agar nyala kembali pembakaran terhadap dosa agar dosa itu hamus menjadi amalia-amalia yang baik kita review kembali kita kaji kembali kita cari berkahnya romantur mulai dari awal kita puasa kita niatkan dengan baik kita niatkan dengan betul sehingga puasa itu bisa mencerminkan diri kita menjadi orang-orang yang mutafin bagaimana caranya mari kita ikuti ajaran sharia-sharia yang sudah ditentukan oleh Allah melalui bagi darusul Muhammad s.a.w. sehingga di akhir romantur itu bisa kita rasakan keindahan sebuah puasa itu seperti apa di akhir romantur kita sudah bisa merasakan enaknya nikmatnya puasa itu seperti apa itulah tanda-tanda bagi orang-orang yang menjalankan puasa dengan baik dan betul kita singkirkan masalah-masalah duniawi kita singkirkan yang namanya dosa-dosa kecil wibah kemudian wibah kita berasakan ngomongin orang kita singkirkan dulu ya nanti yang ngobrol ini boleh ngobrol yang apa dulu yang cerai kita oh sebentar ya nanti habisnya raya aja kita jaga betul-betul ya biar kita bisa menjadi puasa ini menjadi kuasul-kuas artinya yang khusus meskipun kita adalah orang awam kalau orang awam muncul pun kita kuasa yang menahan diri dari lapar dan haus tetapi kalau di tingkat nafsu kita tidak kita jaga dengan baik maka puasa kita hanya sekedar dapat daripada lapar apa yang tidak dapat sebagaimana ketika kita bekerja kita tidak dapat gajian sudah terjual setiap hari tapi gajiannya tidak turun-turun kenapa? karena ada yang salah apapun akan memberikan seperti itu maka turunan kita adalah kita selalu berhati-hati di dalam menjalankan aktivitas puasa ini dengan baik fisik boleh tetapi hati dan pikiran harus semangat kita review lagi kita kaji lagi yang selama 11 bulan Al-Quranah kita lupakan yuk kita mulai buka-buka lagi di rumah masing-masing yang minimal surat Al-Ikhlas bisa kita baca kurang lagi 3 kali itu untuk memberkahi bisa membuat keberkahan di dalam isi rumah itu kalau isi rumah itu berkah rumah itu berkah itu kita masuk itu nyaman rasanya meskipun panas tapi awannya enak itu kalau rumahnya berkah dan sehingga apa yang bisa membuat rumah itu berkah ya dengan adanya bacaan bacaan tilawah al- ulurkan untuk itu mari kita bersama-sama di awal-awal Ramadan ini di 10 pertama mumpung masih turun rahmatnya Allah masih Allah memberikan kasih sayang kepada kita semuanya ya awal-awal kuasa semangat karena rahmatnya Allah mungkin nanti 10 10 dari kedua sudah mulai turunnya manfirah Allah subhanahu wa ta'ala yang kuat Allah selalu berikan berikan apa berikan istighfar atau berikan ampunan sehingga sampai di 10 hari terakhir 21 sampai dengan 30 mari kita jaga benar-benar malamnya kalau mau tidur tidur dulu silahkan habis surat sampai tidur nanti malamnya bisa tajuk minimal dua perangkat untuk bisa memberikan petilasan bekas diri kita untuk menuju pada rindul dari obos subhanahu wa ta'ala itu saja dari saya kurang lebih nya mohon maaf semoga bisa bermanfaat dengan kita semuanya karena waktunya sudah melampaui batas terima kasih semoga menjadikan berkah pada acara kegiatan ini terima kasih semuanya sebelumnya untuk bapak ibu dosen teknik yang nanti memberikan materi temanya temanya sebelum bisa di WA kalau saya nanti saya sampaikan ke MC masing-masing untuk bapak ibu MC sudah terima kasih dengan tangga dan harinya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih